Oke guys, balik lagi di channel FRB Bali Di video kali ini, gue bakalan share mode lagi ya Jadi mode yang bakalan gue share kali ini masih di seputaran S15 Yaitu mode body kit ya Jadinya ini adalah mode body kit yang pastinya kalian udah Tau banget ya dan udah familiar banget Sekiranya di telinga kalian ataupun di penglihatan kalian Nah jadi mode ini adalah mode Liberty Walk ya Nah jadi kita langsung aja ke bagian garasi untuk melihat modenya ya Nah jadi ini dia basicnya adalah S15 ya Jadi ini mode dibuat oleh KN Edit atau bersama si Bentar bersama si SR Driver ya Jadi mode ini mode lama banget, versi lama yang gue convert ke versi sekarang ya Nah jadi tanpa basa-basi kita langsung aja gasken Untuk bagian bumpernya itu ada di ini ya 326 forward ada disini untuk bumper depannya Oke kita pasang aja Untuk bagian hood disini hoodnya ada di bagian == T FRED Ini ya Ini ya Pertek atau apa sih namanya Jadi kita pasang Bagian mirror ada ini ya Nah ini Ini mirror ala-ala LBWK gitu ya Tapi gue kayak kurang suka ya Jadi gue pake yang standaran aja Abis itu Size skirtnya Ada dua ya Ada yang lebih Ada yang nggak Nah jadi kita pasang yang lebih karena kenalpotnya mau gue taruh di bagian samping ya vendor belakang di sini nggak ada perubahan sih ya vendor nggak ada jadi vendernya nanti pakai yang dari bemper belakang langsung ya untuk bemper belakang kita pakai ini juga nah ini dia jadi dia ada dua jenis ya ada yang yang kepotong gini yang kelihatan bawah ini tapi enggak ada spoilernya sama ada yang ini yang ada tambahan spoilernya ya kita pasang aja jadi spoiler bawahnya kita kosongin tapi kalau mau buat style alat kayak tadi itu yang lebih berondol itu bisa juga ya X house nya sendiri di sini ada di nomor spoiler ini ya yang ini kita pasang aja habis itu di bagian drop spoiler bisa kita pasang sih kita pasang aja kali ya di bagian belakang ada plat nomor ya kalau nggak salah cuma gua lupa itu penempatannya di bagian mana habis itu jika sudah semuanya udah ya ini ya di bagian headlight nah headlightnya ini ini ada yang versi combat apa sih namanya combat key gitu ya pokoknya jika lebih jadinya seperti itu habis itu untuk lampu belakang nggak ada perubahan ya Oke jika sudah eh ganti velgnya dulu ini engine-nya pakai RB R25 ya RB25 habis itu untuk bagian velg di sini gua bakal velg kayak velg yang dipakai di lbk-nya si apa sih namanya itu lupa gua anjir nama redupter yang pakai S15 lbwk itu ya banyak tahu komen di bawah deh disini gua pakai yang BC racing ya terdikis habis itu kita keluarin yang depan juga enggak chamber ya oke jika sudah kurang lebih bakal jadi seperti ini kalau diceperin lagi bisa sih istri kita keluarin dikit ya nah sip jika sudah kurang lebih tampilnya bakal jadi seperti ini dan untuk bagian interior disini interiornya nggak ada yang berubah ya masih standaran jadi kita ganti-ganti aja dulu oke ini habis itu speedometer ya pastinya udah digital ya Oh ininya juga gua pasang habis tuh shifter kita pasang juga ya gua pasang yang ini yang warna hitam dan breaknya juga kita ganti pakai yang tinggi ya eh habis itu bagian sheet nanti gua bakalan pakai yang warna hitam aja ya dan harnessnya pakai yang warna putih habis itu rollbarnya terroket kita pakai ini jadi kurang lebih tampilannya bakal jadi seperti ini overall nih ganteng banget sih ya habis itu di bagian kaki-kaki kita ganti warna hitam untuk warna mobil sendiri disini gua bakal pakai warna putih ya jadi agak clean gitu oke kelar jika sudah disini gua mau nambahin stiker di bagian window deh sama tag like nya ya sambil dari mobil dash tak aja ya eh nggak dari sini ada kok nah ini tambah dari sini aja ekspor copy aduh keluar habis tuh ke bagian sini nah jadi kurang lebih tampilannya bakal jadi seperti ini ya lebih keren lah Oke jadi ini masih polosan banget nggak ada tambahan apapun ya masih polosan banget jadi kurang lebih tampilannya bakal jadi seperti ini ya jadi kita langsung aja coba gas bawah sebelum itu gua bakal setting kontrolnya dulu nih ini kontrolernya kudu disetting tiap hari setiap gua ganti mod ganti settingan anjir ya pasang eh sip jika sudah lebih bakal seperti ini ya kita coba langsung aja gas kan ke gini akan say oke oke tampilannya kalau lebih seperti ini ya bahagia sabi juga ya kan nah jadi buat yang mau download nanti gua taruh linknya di deskripsi ya ini ada yang versi manual sama aplikasinya ya jadi kalian langsung gas dikasihkan aja kalau mau download versi aplikasinya kalau mau versi yang manual juga bisa ya eh enak juga gua ngedrip di emulator anjir memang rada susah ya rada patah-patah dikit wah enak juga anjir tapi disini nge-gripnya nggak bisa kalau pakai emulator ya aduh grip ngedrip terus anjir lain luar ya jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini jadi see you next time to the next video and bye 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 bye